Terima kasih Kemudian di sebelah masjid buatin yang lahat Baik Ustaz, dibuatlah Selesai saya cerama 2 jam Saya bilang, Bapak Ibu sekalian saya mau ajak Anda 5 menit Coba menjadi jenazah Ada yang mau? Sempat ada yang angkat tangan depan saya Tunggu-tunggu ini teman kita ini, saudara kita tukang batu Adiknya dia kembar, anak SMA sering ikut pengajian saya Dia hadir juga Dia bilang, saya Ustaz, baik silahkan Pak saya minta tolong satu hal ya Kalau Bapak naik nanti di atas meja ini Dibungkus dengan kain kafan oleh panitia Tutup mata Anda dan bayangkan Anda sudah mati Dan dengarkan apa yang saya ucapkan Baik Ustaz, baik Saya juga bilang sama panitia di atas masjid, waktu itu ibu-ibu Silahkan kalau ibu mau coba, panitia tolong bantu Saya sudah pandu waktu sebelum pengajian Ringkasnya adalah Dia naik Subhanallah, begitu dia naik Bapak Ibu sekalian, orang ini naik atas meja Begitu tutup matanya dan ditempelin kain kafan di pipinya Ini kain kafan asli kita beli Ditempelin di pipinya, langsung dia nangis Nangis, nangis dia Terisak-isak Lalu kemudian panitia taruh tangannya di dadanya Terus dibungkus gitu kan Lalu saya bilang Pak, coba renungin sekarang Anda sudah mati Dan hiruk-hiruk di masjid ini Ada orang nangis Kebetulan adiknya dia yang kembar ini Murid saya duduk di sebelah kiri kanan Dan membayangkan benar kakaknya meninggal Mereka betul-betul menangis Ada jumlah-jumlah juga yang nangis pada nangis Saya bilang hiruk-hiruk masjid ini yang sedang menangis Ada yang sedang ngobrol Ini anggap di rumah Anda pada saat Anda meninggal dunia Dan Anda tidak bisa protes Tidak bisa bilang saya tidak mau Jangan ribut Tidak bisa lagi Panitia pun menaruh tangan kanan di atas tangan kiri Kita tidak bisa protes Taruh di dadanya Dibungkus dengan kankawan pun tidak bisa Baik Pak, bayangkan Semua peluang amal salih Yang semestinya Anda bisa kerjakan Solat malam Sodaka bakti dengan orang tua Baca Quran Solat berjamaah Yang Anda sia-siakan Dan Anda menyesal Kenapa tidak kerjakan sekarang Dan bayangkan semua peluang dosa Yang Anda tidak sia-siakan Kesempatan zina Bersina Kesempatan dusta Kesempatan riba Semua dikerjakan Dan Anda tidak sempat taubah Dan Allah akan hukum Anda sekarang Itu Bapak Ibu sekarang saya tidak Kadang-kadang dia sampai nangis Nangis Bapak ini Terus dia nangis Lalu saya bilang Tolong Panitia Datangkan geranda jenazah Datangkan Baik Pak Sebentar lagi Saya akan Kami akan angkat Badan Anda di geranda ini Dan kami akan bawa Anda Ke liang lahas sebelah masjid Diangkatlah dia Saya bilang Pak Renungin, resapi Tubuh Anda kesentu dengan geranda ini Ditutuplah Lalu dipikul Lalu saya pandu pakai mic Saya bilang Pak inilah detik-detik terakhir Anda bersama kami Terus sesalin Perbuatan-perbuatan dosa Anda pernah lakukan Peluang-peluang ibadah Anda sia-siakan Sampai tiba di luar masjid Saya turun ke liang lahas Saya buatin sendiri tanah Kemudian saya buatin ke mata Lalu diturunkan dia Setelah diturunkan Saya suruh tutup matanya Kemudian ditutup dengan kain Saya keluar Lalu saya pakai mic Saya bilang Pak buka matanya Inilah rumah Anda sekarang Walaupun rumah Anda Seribu kali seribu meter Di dunia Kembali ke satu kali dua meter Ini tempat Anda sekarang Dan sebentar lagi Malaikat akan datang Menanyakan kepada Anda Pertanyaan-pertanyaan yang Anda sudah tahu Selesai Berapa mungkin Sekitar hitungan detik Ini semua proses Kurang dari lima menit Teman-teman sekalian Lalu saya bilang Buka Dibuka kain tersebut Lalu saya bilang Teman-teman itu bantu Bapak ini keluar Keluar dia Waktu dia keluar dari kuburan Yang lahat itu teman-teman Sempoyongan Kayak orang yang sudah pusing gitu Keluar Kemudian saya bawa ke masjid Saya pegang tangannya Masuk ke masjid Duduk Lalu saya kasih mik Pak Tolong ceritakan pengalamannya Kepada jemaah Jadi jenazah lima menit Itu dia pegang Mik gemetaran Ustaz saya tobat Saya durhaka sama orang tua Saya gak sholat Saya begini Ini dia lupain Ada ribuan jemaah depannya nih Dia nangis-nangis Sebenarnya semua kesalahannya Semua pada banyak ikut nangis Oke orang ketakutan betul Gitu kan Baik Selesai Saya panggil Siapa lagi yang mau coba Dua Tiga Empat orang Rata-rata semua begitu keadaannya Gitu kan Alhamdulillah mereka sadar seketika pada saat itu Lalu kemudian saya bilang Penutupan Ada bahkan ibu-ibu yang coba di atas Pinsan Ibu itu Kita bukan nakut-nakutin Dan memang saya praktekin Lalu saya bilang begini Bapak Ibu sekarang Sebagai penutup acara Saya bilang Pada saat itu Bahwasannya Ini hanya praktek Jadi jenazah Tapi ini Akan datang satu waktu Anda dibungkus Kain kafan Tidak bisa kembali lagi Sekarang masih bisa kembali Beramal salih Dan ini pernah diperingatkan oleh Hasan Basri Rahimahullah Beliau pernah ngantar jenazah Diikuti oleh seseorang Lalu Hasan Basri tanya Wahai fulal Kalau seandainya jenazah ini Tiba-tiba hidup sekarang Apa yang dia kerjakan Kata orang ini Tentu dia akan sholat Dia akan puasa Dia akan ngaji Dia akan kerjakan ibadah-ibadah Kata Hasan Basri kenapa Dia bilang karena dia sudah mati Dia tahu nilainya ibadah itu Kata Hasan Basri Yang kau ucapkan benar Tapi di depan matamu ini Tidak bisa hidup lagi Kamu sekarang yang masih hidup Kerjakan seperti dia Kalau dia hidup